Hai ketemu lagi di channel YouTube belajar bonsai bersama saya Isneni kali ini saya kembali ke kebunnya Mas Holis rencananya hari ini mau seleksi akar untuk bonsai anting putri ini rencananya untuk ukuran mame atau gimana mas? mame mas mame ya oke kita ikuti langkah-langkahnya sama Mas Holis Mustafa ini emputnya dari cangkoan apa stek Mas Holis? cangkok mas cangkok iya ukuran segini tahapannya sampai seperti ini udah berapa tahun? ini lima tahun lebih lima tahun ya soalnya misalnya untuk anting putri seperti ini kalau ngeko ekstrim itu ada cara khusus atau gimana? karena menurut saya getas ya mas oh iya mas iya caranya dari kecil kalau udah gede kan dia gampang getas makanya harus berawal masih agak hijau itu mas pelan-pelan bertahap oh justru masih masih hijau mulai nekuknya kalau saya enggak ukuran seberapa? yang paling mudah seperti itu ya udah mau agak coklat gitu ya tapi bertahap bertahap misal sekali dia ditekuk itu slow slow dulu habis itu kan dia mulai pakai bengkak dilepas dipindah apa tempatnya ngawat itu dibikin nekuk lagi bisa itu jarang patah kalau kayak gitu bertahap ya bertahap berarti nekuk sekali dulu terus dibiarkan gitu kalau langsung banyak patahnya gitu oke ini media yang sekarang pakai apa mas olis? kalau sekarang pasar malah mas dulu nih pasir kali oh iya pasir kali pasir yang lembut itu blader namanya nah ini pruningnya cukup di bagian bawahnya aja iya mas karena akarnya nanti mau diseleksi juga kan nguraingin daun juga dan itu juga memang masih masih dilas ya? masih dilas biar bikin tebal iya pasir belakang kalau lanteng putri gini medianya dihabisin cuci akar gimana mas? berani nanti cuci akar mas oh gitu oke ini udah dibersihin ya mas olisnya? iya tadi disemprot? iya pakai air oh langsung disemprot aja oke 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 selanjutnya di di kurangi dulu akarnya kurangin kalau untuk kanting putri sampai berapa persen mas olis berani ngurangi 90% berani mas oh berani 90% tapi tuh apa pertumbuhannya agak lama terusnya hmm selamat menikmati yang dibuang itu akar yang gimana mas Oles yang naik-naik mas yang naik misalkan kepanjangan pendekin lagi atau terlalu besar gitu ya kayak gini pendekin lagi biar nanti muncul terus rabut juga ya biar keluar dua lagi gitu mas katanya kayak bikin apa ranting sini keluar dua gitu seperti bikin cabang mungkin dan ranting udah gini tinggal nanem ini medianya pakai apa mas mas Oles pasir malang full iya pasir malang aja ya cuma nanti dikasih kokopit kasih kokopit yang apa buat yang habis dipotong itu biar cepat di atas berarti nanti tapi cuma sebagian ini dialasin pakai apa mas Oles ini tutup topless iya ini bebas aja yang penting rata bulet gitu ya ini ditabur diatasnya aja ya nggak selesai tinggal penyiraman ya untuk pemupukannya gimana mas Oles ini kan tadi full pasir malang pupuknya gimana bisa nyusul pakai dekastar kalau ditabur diatasnya yang amankan dekastar masih bisa juga saya nyoba pakai pupuk kimia bagus juga pupuk apa itu perlu disebutin merknya NPK tapi dosisnya gimana kalau pupuk-pupuk kimia itu kalau dosis ya sedikit-sedikit dulu aja mas tergantung sehat pohonnya itu dicairin atau ditabur ditabur langsung disiram kalau saya oh gitu karena ada teman-teman yang bisa pakai pupuk kimia gitu terus gosong itu kelapian dosis biasanya ya perlahan dikit-dikit enggak usah ngeburu apa biar cepet gede enggak usah selanjutnya habis ganti pot kayak gini penempatannya gimana langsung full matahari ya Pak pulau terduduh pulau langsung pulau karena tadi kan enggak 90% dihabiskan masih banyak-banyak Brissi Air automaticallyili ya Pak pulau terduk Terima kasih.